Salah satu tiang listrik yang berada di wilayah Arfai Manokwari yang miring serta rusak. Dikarenakan pukul 3 dini hari, terjadi kecelakaan. Kendaraan minibus dengan nomor polisi PB 1873MN dari arah Arfai menuju ke kota, menabrak tiang listrik serta satu warung warga yang berada di pinggir jalan. Jufri pemilik warung mengatakan, kejadian tersebut diperkirakan sekitar jam 3 pagi. Pengemudi menabrak rak jualan bensin, terus menabrak warung dan tiang listrik. Pemilik warung menambahkan, untuk korban tidak ada namun kerugian materi seperti meja dan juga estalase yang rusak akibat benturan mobil. Dari arah mana ini? Dari arah... Arfai Maruni. Satu orang saja. Satu orang saja. Ngangkap tadi, memang ada rumah-rumah ini. Apalagi rumah-rumah ini, memang kemudian menuju ke mobil. Tepat dari sini. Sekarang berapa? Bantanya-bantanya. Ini sampai dari sana, lurus, bantan di warung. Nyangkutnya di tiang ya. Nah, karena posisinya ini, ternyata oleh. Sepertinya olehnya itu, jadi belum tempatnya menemukan tanah yang bakar. Makanya nggak ada pekatnya. Jadi gripnya nggak ada, jadi langsung bantan baru ke sana, jadi dua kali bantan. Kalau untuk warung sendiri bagaimana kondisinya? Ada korban atau tidak di dalam? Kalau korban, tidak ada. Kalau bukan materi, nggak ada. Atau kunci, meja, barang-barang itu. Kalian nggak ada kepalatnya. Ini lumayan lah. Baik di atas itu, buka kali lumayan. Apalagi ini baru dibuka. Jadi masih berbaru. Ramos Franz Hasibuan, staff teknik PLN unit pelayanan Madokwari, saat diwawancarai mengatakan, akibat tabrakan tersebut, PLN mengganti tiang, traverse, dan isolator. Dari proses pengerjaan tersebut, mengakibatkan terjadi pemadaman listrik sekitar dua hingga tiga jam di wilayah Arfai dan sekitarnya. Kabel-kabelnya masih tetap. Tetap bisa tetap bisa. Tiang, sampai siswa lapar, sama kubunan itu. Sama aksesori untuk kabel JTR-nya. Untuk kabel-kabel aman. Jadi, apa listrik ya di arah ini pada sementara ya? Iya, untuk arah Arfai. Dari Arfai 2 sampai ke W3. Sedangkan untuk mobil minibus, masih berada di depan warung dengan kondisi bagian depan mobil hancur. Ban depan sebelah kanan terlepas dan kap bagian depan mobil masuk hingga ke dalam mobil.